Intro Iran dikabarkan memborong rudal jelajah yang memiliki jangkauan tembak hingga seribu kilometer. Banyak pihak yang menduga senjata itu akan digunakan untuk memperkuat kelompok Houthi di Laut Merah. Melansir Tribunews, pada Senin 25 Desember 2023, Kepala Angkatan Laut Iran Syahram Irani mengaku rudal canggih tersebut saat ini telah tiba di pangkala militer dekat samudera Hindia. Syahram menyebut senjata itu nantinya akan digunakan sebagai senjata angkatan laut. Berbeda dari rudal pada umumnya, Syahram menjelaskan bahwa rudal Talayyeh memiliki kemampuan yang super canggih diantaranya mampu mengubah target selama perjalanan. Kelebihan itu disebut-sebut lantaran rudal Talayyeh dengan hulu ledak 130 kg ini dilengkapi dengan sistem panduan radar aktif. Dengan kemampuan mengubah rute serta pemilihan target, rudal Talayyeh akan menjadi alat pengecoh musuh paling ampuh. Pengiriman senjata tersebut langsung ditanggapi oleh berbagai pihak, terutama Amerika Serikat. Pembelian senjata perang itu diduga dilakukan pemerintah Iran untuk memperkuat posisi milisi sayap kanan Houthi yang saat ini tengah melakukan blokade terhadap kapal dagang Israel di Laut Merah. Tuduhan itu diperkuat dengan adanya insiden penembakan yang menyebabkan kapal tanker kimia berbendara Liberia terbakar saat melintasi samudera Hindia. Para pejabat Amerika menilai serangan drone yang memicu kebakaran itu merupakan ulah dari milisi Houthi Yaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!